Halo semua, balik lagi bersama kita di Mawarad Kali ini kita akan membahas tentang tes kepribadian Orang-orang sering mengetahui sifat orang lain, tapi jarang mengetahui diri sendiri Mengapa kita perlu mengetahui tipe kepribadian? Supaya dapat membantu menemukan jalan hidup harus ke arah mana? Menemukan solusi tepat, mengetahui potensi diri, dan mencintai diri sendiri apa adanya Ada banyak tes psikologi yang dapat menunjukkan sisi tersembunyi kepribadianmu Mari kita coba salah satunya, perhatikan gambar berikut ini Jika kamu adalah seekor kupu-kupu yang sedang mencari madu, bunga warna apa yang hendak kamu hinggapi? 1. Kuning 2. Putih 3. Ungu Berikut jawabannya Jika Anda menjawab warna kuning, berarti Anda tidak terbiasa berbasa-basi pada orang lain meski untuk alasan kesopanan sekalipun, sehingga cenderung mengutarakan apa yang Anda pikirkan atau rasakan secara terang-terangan Anda merupakan sosok sederhana yang memiliki skala prioritas dalam hidup Anda, namun terkadang Anda mudah diserang rasa bimbang apabila dihadapkan pada dua pilihan sulit Jika Anda memilih warna putih, memiliki kemauan yang keras dan fokus yang kuat merupakan kelebihan utama dari diri Anda Karena itu, tidak heran apabila sudah menetapkan suatu tujuan, maka segala halangan yang menghambat jalan Anda untuk tiba di sana akan Anda hadapi dengan berani dan cerdik Anda mudah bergaul dengan orang lain tanpa mempermasalahkan perbedaan antara diri Anda dengan mereka Jika pilihan Anda adalah warna ungu, dapat dikatakan bahwa Anda termasuk sosok yang banyak akal dan pandai menjaga sikap di depan banyak orang Tidak hanya itu, Anda juga tidak terburu-buru dalam mengeksekusi sesuatu Anda akan menunggu waktu yang tepat sambil mempersilahkan hal-hal lain yang berhubungan dengan rencana Anda tersebut Karakter Anda yang ambisius cenderung membuat Anda senang membandingkan diri Anda dengan orang lain Bunga mana yang menurutmu akan mekar pertama kali? Satu Dua Tiga Atau empat Jika Anda memilih gambar nomor satu, Anda termasuk sosok yang memiliki jiwa dan kepekaan sosial yang cukup tinggi Cara berpikir Anda yang terbuka juga menjadi nilai tambah yang membuat Anda berbeda dibanding orang yang kebanyakan Dalam melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab, Anda tidak pernah mengenal kata menyerah Selain karena tidak ingin mengecewakan orang yang telah memberikan kepercayaan, Anda juga ingin membuktikan bahwa Anda adalah sosok yang dapat diandalkan Jika Anda memilih gambar nomor dua, sifat dasar yang sabar, telaten, serta mampu menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan dan tipe orang Membuat Anda memiliki kehidupan sosial yang cemerlang Bahkan tidak menutup kemungkinan Anda bisa menjadi orang terkenal Entah itu dalam lingkup pertemanan, sekolah atau pekerjaan, maupun di ranah sosial lain Anda memiliki kontrol diri yang baik, sehingga dapat mempertahankan image baik serta menjadi teladan bagi orang lain Jika Anda memilih gambar nomor tiga, meski sesekali mudah tersulut emosi Pada dasarnya, Anda merupakan tipe yang teguh memegang sebuah prinsip dalam kehidupan Apabila Anda merasa sesuatu salah, maka Anda tidak akan melakukannya meski banyak orang di sekitar Anda melakukan hal tersebut Selain dikenal sebagai sosok berintegritas tinggi, Anda juga selalu berusaha berterus terang dengan orang lain Hal ini dikarenakan Anda akan merasa gelisah apabila harus memendam kebohongan Jika Anda memilih gambar nomor empat, jiwa kompetitif yang tinggi membuat Anda senantiasa mengabuk diri Sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dengan segala kemajuan teknologi dan peradabannya Serta melangkah ke tahap lebih tinggi dibanding pencapaian Anda sebelumnya Anda tidak terlalu mempermasalahkan pencapaian orang lain Karena menyadari bahwa musuh terbesar justru adalah diri Anda sendiri Anda tidak ingin kegagalan di masa lalu, terus membayangi bahkan menjadi batu sandungan di masa kini Sekian pengenalan diri hari ini Jika kamu belajar sesuatu hari ini, jangan lupa di-like, di-share, dan di-comment Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!